Kakak, itu prinses yang itu yang pink ada rambutnya kuning yang kayak bencong ya? Yang muka cowok, gambar cowok yang haca mata yang pink itu siapa itu tokohnya namanya? Hola! Kalau kalian anak TikTok sejati, kalian pasti tau ya beberapa tren yang sering lewat di FYP TikTok saat ini. Salah satunya adalah tren kue yang gagal yang lagi viral di kalangan warga Tok. Tren kue gagal ini sebenarnya seperti tren ngeprank menawarkan kue kepada seseorang, entah itu sahabat, keluarga, ataupun pasangan. Dan berakting seolah harus membeli kue tersebut yang sebenarnya bentuknya udah gak karuan ya guys. Jadi bingung nih harus beli atau enggak ya? Nah, ada nih beberapa akun yang juga ikutan tren ini. Yang pertama ada akun adpayu yang ceritanya tuh lagi nanya bundanya buat milih kuenya. Tapi bentuk kuenya emang bener-bener berantakan dan kurang sesuai gambar yang seharusnya ditiru ya guys. Alhasil sang bunda malah bilang kalau desain kuenya serem-serem guys. Aduh! Malah sang bunda bilang desainnya berantakan dan gak bikin nafsu makan. Kuenya emang agak miring-miring gitu. Tapi ujung-ujungnya bunda milih huluk juga ya bun. Sampai janji mau dipromosiin deh. Makasih ya bun. Bun, kan temen aku kayak ada yang jualan kue gitu kan. Nah, aku mau beliin buat bunda. Coba bunda pilihin deh desain yang bunda suka yang mana. Reply-nya pake voice note aja ya bun, pake suara. Soalnya aku lagi males baca. Hehe. Emang kamu ada uang mau beliin bunda? Apaan sih bun? Ada lah. Makanya aku tawarin. Yaudah bunda pilih coba desain yang bunda suka yang mana. Nih aku ada beberapa desain-desain lagi yang dia kirim tadi sih. Kok desainnya serem-serem amat sih? Iya bunda kok kayak gitu sih ngomongnya. Gak boleh gitu lah bun. Kan dia baru bikin usaha baru. Jadi dia juga masih belajar. Tapi kan kalau desain itu mempengaruhi. Kalau gak menarik kan kayaknya mau dimakannya jadi gimana gitu. Kan desainnya harus menarik dong. Itu desainnya berantakan banget. Gimana orang mau nafsu makannya? Modelnya udah kayak apaan? Kok bunda gitu sih? Kasih. Kasih yang teman aku bun. Ini dia denger loh. Tapi bagus lah itu. Masih muda udah berkarya ya kan? Harus dihargain. Yaudah huluk aja tuh. Ih kok. Kok kamu jahat sih kan? Kira ini gak tau loh bunda ngomong. Ih bunda. Ih jangan banget. Ih bunda teman aku langsung sedia gitu loh dia. Iya ampun ini. Kasih yang loh. Tapi emang jelek desainnya sih. Ya tapi kan bunda jujur. Daripada. Daripada bunda bohong kan. Itu namanya biar dia memperbaiki. Tengka lagi kamu kok bisa tau. Ini kan pembicaraannya berdua. Kan sampai jadi tau. Bu bunda coba liat lagi tuh desain barunya. Dia bilang ini lumayan bagus katanya. Oh iya bener. Dia nyadar yang ini. Yang ini mendingan. Yang ini mendingan kan. Kok bunda gitu sih? Ih itu bunda kayak lagi bohong deh. Masa kayak gitu mujinya sih? Ini bunda serius tadi sebelum kamu. Itu apa ngomong bunda udah mau ngomong gitu loh. Mendingan yang tiga gitu. Ada juga nih video dari Edna Nuzi. Yang juga sama-sama ngepreng ibunya. Buat milih kue dengan desain yang amburadul ya guys. Seperti biasa. Ketika disuruh milih. Ibunya malah bilang kuenya acak-acakan. Dan gak rapi gitu guys bentuknya. Bahkan ibunya juga mempertanyakan rasa dari kue ini. Soalnya emang gak meyakinkan ya guys. Antara bentuk dan rasanya. Lebih lucunya lagi. Saat dikirimkan desain kue yang berbentuk prinses. Ibu Kak Nanuzi malah bilang salah satu kuenya lebih mirip bencong daripada prinses. Lanjut saat Kak Nanuzi ngirim lagi nih kue berdesain bentuk wajah berwarna pink yang disebutnya sebagai Patrick. Sang ibu langsung komen nih guys. Dan bilang kalau sejak kapan Patrick matanya midus sampai pakai kacamata sama seperti sang ibu. Hai hai lucu banget deh ya bu kue shamingnya. Mama ini ada temen aku baru dia baru belajar bikin kue. Nah abis itu dia tuh jualan kue. Kasian gak laku. Tapi dia tuh lagi butuh uang. Jadi aku mau ngebantu. Terus aku bingung mau pilih yang mana. Mama balesnya lewat VN aja. Soalnya Kakak HPnya lagi dibikin buat video susah ketik. Kak pantesan gak laku. Itu kok kayak gitu Cinderella aja menyon kayak setruk. Terus acak-acakan gitu pinggirannya kayak gak rapi gitu. Ini rasanya enak gak sih? Jangan udah tampilannya jelek. Rasanya gak jelas. Ya udah jelas aja deh. Amsung siapa mau beli begitu. Antara itu yang mendingan cuman Spongebob ya. Dari penampilannya doang. Kalau rasa sih gak tau deh. Kayak gitu. Ini ditawarin lagi yang princess ada dua. Kakak itu princess yang itu. Yang pink ada rambutnya kuning. Yang kayak bencong ya. Yang muka cowok. Gambar cowok yang hacamata. Yang pink itu. Siapa itu tokohnya namanya? Ini siapa ya? Patrick kali warnanya pink. Nek, eh, apa? Kak, sejak kapan Patrick matanya minus kayak mamah begitu? Barnya ya, apa namanya? Animasinya kayak gitu kocak semua. Terserah kakak deh mau pilih yang mana. Yang penting rasanya paling enggak. Kalau penampilannya kurang menarik ya rasanya lah. Paling enggak. Yang ini rada mirip adek. Mama ketawa ngakak abis dibilang mirip adek sih sama kakak. Mama kata temen aku yang bestseller itu yang princess. Coba menurut mama princessnya bagusan yang mana. Kirimin ke aku fotonya. Ini kan rada miring ya. Terus mama lihat agak-agak kayak kuda. Bibirnya gak jelas begitu. Lehernya juga begitu. Eti yang ini princessnya gondongan. Lehernya kegedean. Terus tangannya yang satu renda-renda. Yang satu balon. Enggak sinkron. Kiri-kanan. Enggak kayak bencong dikit sih mukanya. Yang ini serem matanya ya. Agak-agak begitu deh. Yang satu hitam. Yang satu enggak. Bingung deh. Ini jelas. Apa ya. Kayak gak niat gitu sih temen kamu. Udah princess yang gondongan aja deh kak. Kalau kata mbak Eti kan gondongan tuh yang kuning rambutnya. Yaudah oke deh. Pilih yang itu aja. Itu dia guys. Beberapa video prank kue gagal yang ada di tiktok. Menurut kalian prank mana nih yang paling lucu? Coba komen di bawah ya. Oke lah. Seperti biasa. Jangan lupa tidur ya. Sampai jumpa.